Misteri Pulau Neraka Jilid 21 Benar-benar sebilah pedang mestika, meski Hui Bong Ki nampaknya saja seorang yang kasar dan tak berotak ternyata dia jauh lebih cermat dan licik ketimbang detai hang dia melarangku membergunakan pedang mestika, padahal pedang yang ia pergunakan justru merupakan pedang mestika, benar-benar suatu tindakan yang luar biasa, meskipun dalam hati kecilnya berpikir demikian, namun di luaran dia justru berkata sambil tertawa hambar, tampaknya pedang baja milik Hui Tai Hiya pun termasuk semacam benda yang amat termasuhur-termasuhur atau tidak asal sudah dicoba kau toh akan mengetahui dengan sendirinya jengek Hui Bong Ki sambil tertawa dingin. Begitu selesai berkata, tiba-tiba saja pedangnya digetarkan melancarkan serangan Oh Put Kui masih tetap berdiri tenang di tempat semula tanpa bergerak barang sedikit pun jua. Kembali Hui Bong Ki tertawa dingin sambil membentak, hei, hati-hati, pedang bajanya segera memancarkan selapis cahaya merah yang segera menyelimuti seluruh angkasa Oh Put Kui mencoba untuk melayangkan pandangan matanya ke sekeliling tempat itu, dia jumpai getaran dari pedang Hui Bong Ki tersebut dapat menciptakan 21 buah cahaya pedang yang bersama-sama menyerang ke arahnya, diam-diam ia mengangguk kagum atas kemampuan tersebut. Namun pedang yang berada di tangannya masih tetap dihadapkan ke bawah tanpa bergerak. Menanti ujung pedang dari Hui Bong Ki tersebut sudah hampir mencapai depan dadanya, baru dia bertindak. Tidak nampak dia menggerakkan lengannya, tahu-tahu saja pergelangan tangannya miring ke samping lalu pedangnya ditusukan ke arah atas. Tra-a-anggih, secara tepat sekali ujung pedangnya itu mencukil tubuh pedang Hui Bong Ki sehingga mencelat ke samping. Tindakan Oh Put Kui yang menghadapi musuh dengan ketengangan ini segera memanding tempik sorak dari leng cuwi-cuwi seban dari ke-21 kuntum bunga pedang yang dilancarkan oleh Hui Bong Ki itu. Bunga pedang manakah yang merupakan serangan sebenarnya merupakan suatu hal yang sulit untuk ditentukan secara tepat sekali. Kecuali bila kau berani menggerakkan pedangnya dan menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Sudah barang tentu Oh Put Kui yang menghamburkan tenaga dengan begitu saja. Itulah sebabnya dia menantikan gerakan musuh berikutnya dengan suatu sikap yang sangat tenang. Dan kenyataannya, dengan mengandalkan suatu kebasan yang sangat ringan saja dia telah memberikan hasil yang gemilang. Pada saat itulah si pedang baja hati merah Hui Bong Ki merasakan tenaga getaran yang terpancar keluar dari pergelangan tangan Oh Put Kui itu besarnya bukan kepalang. Hal ini sungguh membuat hatinya merasa terkejut sekali. Sekarang dia tak berani bertindak secara gegabah lagi. Pedang bajanya segera diputar, kemudian secara beruntun dia melancarkan tujuh buah serangan berantai. Kali ini Oh Put Kui sama sekali tidak mengangkat pedangnya, dia cuma menggerakkan tubuhnya sambil menghindar ke samping. Lalu dalam tiga langkah saja dia sudah melepaskan diri dari ancaman serangan musuh. Kemudian katanya sambil tersenyum, sungguh cepat gerakan pedang dari Hui Tai Hiap. Ketika melihat ketujuh buah serangan pedangnya mengalami kegagalan total, Hui Bong Ki merasakan hatinya amat terkesiap. Tapi ia merasa tak puas, dengan segera teriaknya lagi, Hei, bocah keparat, apakah gurumu hanya mengajarkan kau untuk menghindarkan diri mendingan kalau dia tidak mengucapkan kata-kata tersebut? Begitu perkataan diucapkan, bencana pun segera muncul di depan metoh Put Kui memang seorang pemuda yang tidak gampang marah, akan tetapi jikalau ada orang berani memandang hina atau mencemoh angkatan tuanya, maka dia bisa gampang marah jauh melebih siapapun. Apa yang dikatakan Hui Bong Ki tersebut sama artinya seperti memaki gurunya, bayangkan saja apakah dia bisa menerima keadaan tersebut dengan begitu saja? Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik matanya, lalu dengan suara dingin berkata, Hui Bong Ki, padahak kekatnya kau sedang mencari penyakit buat diri sendiri, begitu selesai berkata pedangnya yang tipis itu tiba-tiba diangkat ke atas. Sementara itu sorot matanya yang tajam mengawasi musuhnya itu tanpa berkedip, sementara itu Hui Bong Ki masih belum tahu kalau Oh Put Kui telah dibikin gusar oleh ulahnya, dia pun tidak tahu kalau perkataan yang diucapkan tanpa sengaja tadi telah menimbulkan amarah dari si gembong iblis kecil ini. Bukannya tahu diri, Hui Bong Ki justru bersikap lebih kaku, tiba-tiba dia membentak lagi, bocah keparat, tak usah ngebacot dulu coba kita lihat saja nanti siapa yang lagi mencari penyakit buat diri sendiri, heeeh, 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 tapi yang jelas orang itu bukan aku begitu selesai berkata, pedangnya sudah diangkat hingga mencapai batas alis mata. Hui Bong Ki tak mau menunjukkan kelemahannya, dia pun tertawa dingin sembelari berseru, heeeh keparat, buat apa sih kau banyak berlagak di hadapanku dalam pada itu, pedang dari Oh Put Kui sudah diangkat hingga mencapai alis matanya dan tidak diangkat lebih ke atas lagi. Begitu perkataan lawan selesai diutarakan, dia segera menjawab dengan suara hambar, orang si Hui, kalian empat jago pedang termasuhur karena permainan pedangnya, aku percaya kalian pasti memiliki ilmu pedang yang jauh melebih orang lain, bukan tentu saja sahut Hui Bong Ki sambil tertawa seram Oh Put Kui manggut-manggut, katanya lebih jauh, hari ini, aku akan menyuruh kalian empat jago pedang menyaksikan sesuatu agar menambah pengetahuan kalian, pengetahuan apa jengek Hui Bong Ki sambil tertawa dingin. Apakah menyaksikan jurus sakti mengangkat pedang menutupi mataharimu ini Oh Put Kui segera tertawa dingin, heeeh, 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 tepat sekali perkataanmu itu, aku akan menyuruh kau menyaksikan jurus seranganku ini, bahkan aku akan membuat kasih pedang baja. Hati merah kehilangan pedang dan kehilangan jari tangan di dalam satu gebrakan ini juga haaah, 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 betul-betul tekebur, Hui Bong Ki tertawa tergelak. Siapa yang mau percaya kalau kau sanggup menjatuhkan pedangku dan mengutungi jari tanganku dalam satu jurus saja? HMM biar setampun pasti tak akan percaya. Kau tak usah bermimpi di siang hari bolong tiba-tiba Oh Put Kui berkata sambil tertawa hambar, Hui Bong Ki, tiba-tiba saja aku merasa kasihan kepadamu, seandainya kukutungi jari-jari tanganmu itu, bukankah selanjutnya kau tak akan mampu menggunakan pedang lagi? Aku merasa keras semacam ini sedikit kelewat keji, haaah, 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 jadi kau menaruh belas kasihan kepadaku gelak tertawa Hui Bong Ki semakin keras. Oh Put Kui balas tertawa, itulah sebabnya aku ingin mengubah dalam satu gebrakan membuatmu kehilangan pedang terpapas rambutnya, bagaimana menurut pendapatmu rupanya manusia yang bernama pedang baja hati merah Hui Bong Ki ini tak berbeda keadaannya dengan si pengemis sinting, mempunyai rambut yang kusut dan awut-awut tanpa karuan, bukan saja tidak disisir bahkan dibiarkan tergantung begitu saja di belakang bahunya. Dalam satu gebrakan bisa memaksa orang untuk melepaskan pedang dan kehilangan jari tangan pun sudah merupakan suatu kejadian yang sulit untuk dipercayai. Apalagi Oh Put Kui mengatakan sekarang bahwa di dalam satu gebrakan saja dia akan memapas rambut dari si pedang baja hati merah Hui Bong Ki, bukankah ucapan semacam itu lebih mendekati sebagai bualan belaka? Oleh karena itulah Hui Bong Ki tertawa tergelap tiada hentinya. Bocah keparat, aku ingin sekali mengetahui sampai di manakah kehebatanmu itu katanya. Kemudian Oh Put Kui masih tetap tersenyum tenang, sebetulnya aku memang berniat untuk menambah pengetahuan kalian, cuma saja, aku mempunyai syarat. Syarat apa tanya Hui Bong Ki tertegun? Ataukah kau sudah sadar kalau bualanmu terlampau tinggi sehingga sekarang ingin mencari alasan untuk menyulitkan diriku sekalian, dengan begitu kau bisa memperoleh alasan untuk mengundurkan diri Oh Put Kui tertawa dingin lebih baik kau jangan menilai maksud baik seseorang dari balik kacamata kepicikan dan kemunafikanmu itu. Kemudian dengan wajah serius, dia berkata lebih jauh, andai kata dalam satu gebrakan nanti aku berhasil memaksa Hui Tai Hiap melepaskan pedang dan memapas kutung rambutmu itu, aku mengharap kalian berjanji untuk melanjutkan tak akan menyinggung masalah pedang hian pengkiam lagi. Dan lagi kalian pun harus berjanji untuk tidak mencari kesulitan lagi terhadap seluruh keluarga Leng dan orang yang memegang pedang hian pengkiam tersebut. Haaah, 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 baik, aku setuju, Hui Bongki tertawa tergelak bukan cuma soal itu saja, sekalipun kau menghendaki batok kepalaku pun aku pasti akan menyangguti, sebab aku sudah tahu, bualan dari kau si bocah keparat sudah keterlaluan sekali dari perkataan tersebut dapat diketahui kalau dia memang sama sekali tak percaya kalau Oh Put Kui memiliki kemampuan tersebut. Bukan cuma tak percaya kalau Oh Put Kui mempunyai kemampuan itu, bahkan di dalam anggapan si pedang baja berhati merah Hui Bongki, biarpun si kakek latah awet muda turun tangan sendiri pun belum tentu ia mampu berbuat. Demikian. Tak heran kalau ia segera menyanggupi permintaan mana tanpa pikir panjang lagi Oh Put Kui tertawa hambar tiba-tiba ia berpaling ke arah Kubunmi sambil bertanya pula, bagaimana dengan Kutai Hiap sekalipun Kubunmi tahu dengan pasti bahwa Oh Put Kui memiliki kepandaian silat yang sangat hebat, namun ia memiliki jalan pikiran yang sama seperti Hui Bongki, dia menganggap mustahil kemampuan Oh Put Kui untuk memaksa Hui Bongki melepaskan pedang dalam satu gebrakan saja, apalagi memapas rambutnya. Maka sewaktu Oh Put Kui mengajukan pertanyaannya, dia pun menjawab dengan segera, aku setuju belum lagi Oh Put Kui bertanya kepada si pedang iblis berbaju merah sumahian, orang si sumah itu sudah berseru dengan suara lantang, aku dan Gesute setuju sekali, cuma bagaimana andai kata kau gagal memaksa Hui sampai melepaskan pedangnya dan memapas kutung rambutnya dalam satu gebrakan Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 aku segera akan membalikan badan dan berlalu dari sini, dan tak akan pernah mencampuri urusan Bu dengan keluarga Leng lagi bagus sekali, kita tetapkan dengan sepatah kata itu saja seru sumahian sambil tertawa tergelak. HMMM, cuma ku peringatkan, setelah menyanggupi kalian jangan menyesal di belakang hari, denguseng pemuda lagi. Kami semua belum pernah mengingkari janji yang telah diucapkan sendiri bagus sekali nah, Hui tai hiap kau harus berhati-hati. Begitu selesai berkata, tiba-tiba saja tangan kirinya memencet tombol pada gagang pedang yang diangkat setengah dipadi atas alis mati itu sehingga menimbulkan suara dengungan yang keras dan amat memekikan telinga. Banyak betul penyakit dari bocah keparat ini pikir Hui Bongki dengan kening berkerut. Belum sempat mengucapkan sesuatu, tahu-tahu Oh Put Kui sudah menggerakkan senjatanya. Tiba-tiba saja mengayunkan tangan kanannya ke depan dengan kecepatan tinggi. Pedang tersebut segera memapas ke depan dan segera menutul ke atas pedang yang berada dalam genggaman Hui Bongki. Menyaksikan serangan ini, diam-diam Hui Bongki tertawa deli, pikirnya, dengan mengandalkan jurus serangan yang begitu lamban, bagaimana mungkin, belum habis singatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba saja pandangan matanya menjadi silau. Dengan perasaan terkesiap dia hendak mundur ke belakang, tapi secara tiba-tiba saja tangan kanannya seperti ditindih dengan suatu kekuatan yang berpuluh laksakati beratnya. Tra-a-a-angguk, seluruh lengan kanan Hui Bongki menjadi kaku, kesemutan dan seolah-olah kehilangan rasa. Belum sempat dia menghindarkan diri dari ancaman itu, kembali batok kepalanya terasa dingin seperti disambar dengan angin yang sangat tajam. Entah apa yang sesungguhnya telah terjadi, terbukti pedangnya benar-benar sudah mencelat sejauh berapa kaki dan terlepas dari genggamannya. Bukan cuma begitu, malah segenggam rambutnya turut terpapas kutung dan beterbangan menjatuhi seluruh tubuh sendiri. Hui Bongki benar-benar tertegun, berdiri bedoh dengan mat mendelong sekujur badannya betul-betul merasa lemas sekali seperti tak bertenaga. Sebaliknya Oh Put Kui masih tetap berdiri di tempat semula dengan senyum di kulum. Pedangnya masih juga dijulurkan ke bawah persis seperti posisi semula, seakan-akan dia sama sekali tidak pernah menggerakkan senjata tersebut untuk melancarkan serangan ilmu pedang yang demikian cepat dan mengerikan hati itu kontan saja. Membuat Leng Xiao Tian sekalian berdiri termanguh dengan mulut terpuka lebar-lebar dan mata melotot besar. Lama kemudian baru terdengar Leng Cui-Cui menjerit kaget, Oha, suatu ilmu pedang yang sangat hebat. Sedangkan kakek latah awet muda berkata pula sambil tertawa terbahak-bahak, Hei anak muda, apakah jurus serangan yang kau pergunakan itu adalah Tian Lu Yed Ki, gempuran hebat guntur langit Oh Put Kui segera tertawa tergelak pula, Bantua, tampaknya kau seperti mengenali setiap jenis ilmu silat yang berada di kolong langit ini. Betul sekali, jurus serangan yang Bo Am Pui-Ei pergunakan ini adalah jurus gempuran hebat guntur langit Hei Bo Cah Muda, Memangnya kau lupa? Aku kan tahu segala galanya, Wahah, tampaknya nama besarmu itu memang bukan cuma nama kosong belaka Haah, 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 sudah sepantasnya bila kau mempercayai hal tersebut semenjak dulu, Cuma kau merasa amat heran, dari mana kau pelajari ilmu pedang guntur langit itu. Bo Am Pui-Ei berhasil mempelajari dari pulau neraka Haah, 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 betul mengapa aku sampai lupa ke situ, Kakek latah awet muda segera termanggut-manggut. Dalam pada itu, si pedang baja berhati nerah Wee Bongki telah membungkukan badan dan memungut kembali pedang bajanya. Nah, sekarang kalian boleh pergi dari sini, Kata Oh Put Kui kemudian kepada keempat orang lawannya sambil tertawa, Aku percaya kalian tentu tak akan mengingkari janji sekarang Detai Hang sudah berhenti menangis, Paling tidak ia merasa keadaannya jauh lebih baik ketimbang keadaan yang dialami si pedang baja berhati merah. Tiba-tiba terdengar Ku Bunwi menghela nafas panjang sembelari berkata, Kesaktian ilmu pedang yang saudara miliki sungguh mengagumkan sekali, Apa yang sudah kami janjikan, sudah barang tentu akan kami laksanakan pula, Namun kami hanya bisa menjamin kami sendiri dan tak bisa bertanggung jawab atas usaha dari anggota Sian Hang Hau yang lain Bila mereka datang lagi kemari, Oh Put Kui yang mendengar ucapan tersebut segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Pada saat itulah si pedang iblis berbaju merah sumah yang telah berkata pula, Apa yang saudaraku ucapkan memang merupakan suatu kenyataan, Sekalipun Oh Kong Cu menahan kami berlima di sini pun, Kami hanya bisa berjanji bahwa kami berlima tidak akan mencampuri urusan ini lagi, Sedangkan mengenai jalan pemikiran dari majikan muda istana Sian Hang Hau, YAA, bagaimana mungkin kami bisa menghalangi segala tindakannya Oh Put Kui manggut-manggu pelan, Dia tahu apa yang diucapkan kelima orang kakek itu memang benar dan tak bisa disalahkan. Maka sambil tersenyum katanya, Baiklah, aku setuju dengan apa yang kalian katakan, Cuma aku berharap sekembalinya kalian ke istana nanti, Sampaikan kepada Nyo Ban Bu, Lebih baik dia tahu diri daripada kedua belah pihak saling bentrok lebih jauh Apa yang Oh San Hiap ucapkan tentu akan ku sampaikan sahutku bunwi cepat, Kemudian setelah berhenti sejenak dia berkata kepada di Hakim Sakti Hitam Putih Pak Kunjiu yang masih duduk di kursi sambil tertawa, Saudara Pak mari kita pulang saja selesai berkata dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi lebih dulu. Tanpa banyak berbicara Pak Kunjin, Sumahian, Hui Bongki, De Taihang serta kesembilan orang lelaki kekari yang berada di luar ruangan itu bersama-sama berangkat meninggalkan benteng nomor wahid dari dunia persilatan ancaman bahaya maut akhirnya dapat dilalui dengan selamat. Rasa terima kasih yang menggelora di dalam dada Leng Xiaotian sungguh tak dapat diucapkan dengan kata-kata. Perasaan Leng Cui-Cui pun bagaikan bunga yang sedang mekar, sekulung senyuman manis yang penuh pancaran rasa cinta memancar keluar dari wajahnya yang ditujukan semua kepada Oh Put Kui. Sedangkan Oh Put Kui sendiri justru secara diam-diam merasa amat terkejut. Dalam keadaan begini dia tak dapat menerima limpahan cinta kasih muda-mudi, sebab di atas bahunya masih memikul beban pembalasan dendam atas terbunuhnya kedua orang tua sekalipun berbicara yang sesungguhnya, dia sendiri pun merasa senang sekali dapat bertemu dengan nona tersebut. Di antara sekian orang yang hadir, hanya si pengemis sinting seorang nampak paling santai, tiada hentinya dia mengacungkan ibu jarinya sambil memuji kelihayan dan kehebatan dari jurus pedang yang dipergunakan Oh Put Kui tadi. Si kakek kelata awet mudah hanya memeluk pedang karat yang dititipkan kepadanya itu sambil tertawa tergelak. Tak lama setelah semua anggota istana Sian Hang Hu berlalu, kakek menyendiri seribuli Leng Xiaotian baru teringat kalau putranya belum kenal dengan Oh Put Kui sekalian sambil mengumpat kepikunan sendiri, cepat-cepat dia menyuruh putranya Leng Yook Peng untuk menjumpai ketiga orang itu. Leng Yook Peng yang mempunyai julukan sebagai Tui Sim-Sin Jin, tangan sakti penghancur hati, ini benar-benar mempunyai kesan persis seperti namanya, dingin dan kaku tanpa basa-basi. Begitu selesai memberi hormat kepada tiga orang tamunya, tanpa banyak cincong dia segera mengundurkan diri dari situ. Leng Xiaotian yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, Bantua, Saudara Lok Oh Sau Hiap harap kalian hangan marah, anakku yang satu ini memang tidak suka bergaul dengan siapapun, orangnya kolot dan suka menyendiri mendengar perkataan. Si kakek latah awet muda segera mendelik besar sambil berkata, Setiap orang mempunyai kemauan sendiri-sendiri kenapa sih kau mesti mengurusi kemauanmu? Leng Xiaotian, kau jangan lagi menganggap anakmu itu masih anak kecil, biarkan saja dia pergi dari sini, kalau Bantua pun berkata demikian, apalagi yang bisa Boampuei katakan kata Leng Xiaotian sambil tertawa sesudah mendengar perkataan itu. Aku hanya khawatir, dengan wataan aku yang dingin dan kaku itu, bisa jadi dia akan menderita kerugian besar di kemudian hari Leng Tua. Tak usah khawatir kata Oh Putkwi pula sambil tertawa, justru sikap hidup putramu itu tidak sudi mencari pamor dan rebutan nama dan kedudukan dengan orang lain. Leng Xiaotian merupakan suatu tindakan yang terpuji, keadaannya ini jauh lebih baik daripada mereka yang mempunyai banyak kawan di dalam dunia persilatan. Leng Xiaotian tertawa terbahak sama dengan bahak, haaah, 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 semoga saja apa yang dikatakan Oh Saw Hiap memang terwujud. Tiba-tiba pengemis Sinting mengerutkan keningnya secara mendadak lalu berkata, tahu ke Leng, aku si pengemis memang kere. Dapatkah kau menghadiahkan semangkuk nasi lebih dulu untukku? Sudah jelas perutnya mulai lapar sehingga dia berkawak-kawak tanpa riku. Merah jengah selembar wajah Leng Xiaotian setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat serunya, Aku benar-benar sudah lupa, maaf-maaf, biar sekarang juga ku perintahkan mereka untuk mempersiapkan sayur dan arak yang hangat. Ayah, biar aku saja yang pergi cepat-cepat Leng Cui-Cui berkata sambil tertawa. Dia membalikan badan lalu kabur dari situ dengan cepat. Leng Xiaotian segera berkata lagi dengan nada minta maaf, Saudara Liok, maaf kalau Xiaota telah melupakan hal ini, tidak usah minta maaf pengemis sinting tertawa aneh, Leng Loko, asal ada makanan saja, aku si pengemis tua tak pernah marah kepada orang lain, ucapan tersebut kontan saja diambut oleh kakek latah awet muda sekalian bertiga dengan gelap tertawa yang keras. Pemilik benteng nomor wahid dari dunia persilatan Leng Xiaotian mengumumkan secara tiba-tiba kepada dunia persilatan bahwa ia akan mengundurkan diri bahkan menutup bentengnya yang disebut benteng nomor wahid tersebut. Tentu saja, kejadian ini segera menggemparkan seluruh umat persilatan yang mengetahuinya. Mengapa Leng Xiaotian hendak mengundurkan diri? Mengapa dia hendak menghapus nama bentengnya sebagai benteng nomor wahid dari dunia persilatan? Dengan nama besar dan kedudukan Leng Xiaotian dalam dunia persilatan, siapa yang berani mengusik dan mengganggunya? Setiap orang yang berperasaan tajam segera merasa bahwa di balik peristiwa tersebut tentu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, mereka tak berhasil menggali keluar alasan tersebut. Mungkin, kecuali Leng Xiaotian seorang siapapun tidak tahu apa sebabnya bisa begitu. Atau paling tidak masih ada juga yang tahu, meski sedikit sekali dan mereka lain adalah Oh Put Kui, pengemis Sinting dan kakek latah awet muda. Sebab berbicara yang sebenarnya, ide tersebut justru muncul dari benak Oh Put Kui. Ia merasa bahwa tujuan dan sasaran dari pihak Istana Sian Honghu dan Raja Setan Penggetar Langit Witian yang adalah nama besar benteng nomor wahid dari dunia persilatan, itu berarti selama Leng Xiaotian sekalian bersama anak buahnya bila masih berdiam di Bukit Holansan, maka cepat atau lambat akhirnya tentu akan bentrok juga dengan pihak mereka. Padahal pihak lawan mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dan kedatangan mereka pun tak bisa diduga sebelumnya, bagaimana akibatnya Sungu Hamad sulit untuk diramalkan sebelumnya. Sebagai seorang lelaki sejati yang pandai dan tahu keadaan, sudah barang tentu mereka tak ingin mengorbankan diri secara konyol, karena itu satu-satunya jalan adalah menghindarkan diri dari sana. Maka dia pun menganjurkan kepada Leng Xiaotian agar untuk sementara waktu pindah dulu ke perkampungan Siu Leng Cheng milik Lam Kiong Cheng. Ternyata usul tersebut disetujui oleh Leng Xiaotian, sebagai seorang jago silat kawakan dia cukup memahami maksud baik dari Oh Put Kui tersebut. Begitulah, nama besar benteng nomor wahid dalam dunia persilatan pun segera terhapus dari keramaian dunia. Dan Leng Xiaotian pun mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah berdiam di Bukit Holansan selama tiga hari, Oh Put Kui pun segera memohon diri. Dia bersama kakek kelata awet muda dan pengemi Sinting meneruskan perjalanannya menuju ke selatan. Sedangkan Seng Tuan rumah Leng Xiaotian segera memboyong keluarganya pindah rumah. Adapun perjalanan Oh Put Kui menuju ke selatan kali ini adalah untuk mencari si Bangao Sakti di balik mega. Ia merawa wajib untuk mencari tahu dulu masalah sekitar siapa yang telah mengambil tusuk konde penghancur tulang dari tubuh ibunya, sebelum ia dapat mengembara dalam dunia persilatan dan membalas dendam dengan perasaan tenang. Oleh sebab itu, dia bersikeras hendak menemukan si Bangao Sakti di balik mega lebih dulu. Markas besar dari Liok Lim Bangao tujuh provinsi di wilayah Kang Lam ini terletak di gedung Tiong Gihu dalam kota Lam Cong. Kakek latah awet muda segera mengusulkan untuk mengambil jalan darat sampai di Kang Ciu, lalu dari Kang Ciu berganti lewat jalan air menuju kota Lam Cong dengan melewati telaga Foayang Oh dan menelusuri sungai Ciciang Kang. Sudah barang tentu pengemi Sinting menyatakan persetujuannya, terhadap setiap perkataan dari kakek latah awet muda ia memang tak pernah barani mengucapkan kata tidak. Bagi Oh Put Kui hal tersebut sama saja, baginya entah lewat jalanan yang manapun, yang penting asal dapat bertemu dengan Im Tloho secepatnya sehingga musuh besar pembunuh ibunya juga secepatnya diketahui. Tak sampai 10 hari kemudian, mereka sudah tiba di kota Kang Ciu tapi mereka justru tak berhasil menyewa sebuah perahu pun di dermaga kota Kang Ciu yang begitu besar. Hal ini tentu saja membuat si kakek latah awet muda merasa sangat berduka hati orang tua ini bukan cuma bersedih hati saja, bahkan amarahnya segera berkobar. Semakin tidak berhasil mendapat sewaan perahu, dia semakin bertekad untuk mencari perahu hingga dapat. Sebenarnya Oh Put Kui hendak berganti melewati jalan darat saja, namun kakek latah awet muda bersikeras dengan pendiriannya. Akibatnya terpaksa mereka harus beristirahat semalam di kota Kang Ciu tersebut Oh Put Kui minta kepada pemilik rumah penginapan untuk mengusahakan perahu sewaan, namun alhasil gagal juga usaha tersebut, konon semua perahu yang ada telah diberong oleh seseorang dengan biaya sewa yang tinggi. Mengenai siapa yang telah memberong semua perahu sewaan tersebut, ternyata pemilik rumah penginapan tersebut tidak berhasil untuk memperoleh keterangan. Mengetahui keadaan tersebut, kontan saja kakek latah awet muda mencak-mencak sambil mengumpat. Sebaliknya Oh Put Kui dengan kening berkerut dan wajah Mas Gul duduk termenung tanpa bicara. Namun akhirnya dia berhasil mendapatkan sebuah jalan baik, ujarnya kemudian, Lok Tua, apakah di kota Kang Ciu ini pun terdapat anggota Kepang? Pertanyaan tersebut dengan cepat menyadarkan kembali si pengemis Sinting. Sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, segera serunya keras-keras, A-a-a-a-i, aku si pengemis betul-betul sangat bodoh, mengapa tidak pernah kupikir sampai ke situ? Ye-a-a, nampaknya makin tua aku si pengemis semakin pikun, biar aku segera pergi mencari mereka sambil menggerutu dia segera beranjak pergi dari situ. Seperminum teh kemudian, si pengemis Sinting telah muncul kembali dengan disertai seorang pengemis setengah umur. Bantua, Oh Lote, orang ini adalah tongcu dari kantor cabang Kepang untuk kota Kang Ciu yang disebut orang si ular aneh. Wan Sam kemudian kepada pengemis setengah umur itu bentaknya, ayoh cepat menjumpai Banlo Chiampo'e dan Oh Lote ku dengan hormat sekali pengemis setengah umur itu menjurah kepada kedua orang itu, kemudian katanya, Bo Ampo'e Wan Sam menjumpai Chiampo'e berdua Oh Putkui mengangguk tanda membalas hormat. Sebaliknya kakek latah awet muda tetap tak berkutik dari posisi semula, malahan teriaknya keras-keras, apakah kau adalah kongcu dari kantor cabang kota Kang Ciu benar sahut Wan Sam sambil menundukan kepalanya. Mengapa di sekitar wilayah Kang Ciu tidak dijumpai sebuah perahu pun yang dapat disewa menurut apa yang Bo Ampo'e ketahui, semua perahu yang ada di kota Kang Ciu ini sudah disegel secara paksa oleh orang apa. Siapa yang begitu berani menurut apa yang hamba ketahui, orang itu adalah putri kesayangan dari pemilik istana Sian Hong Hu di ibu kota Sian Hong Hu. Lagi-lagi ulah istana Sian Hong Hu. Lantas permainan apakah dibalik ke semuanya ini? Untuk sesaat mereka bertiga sama-sama dibuat tertegun. Dalam tertegunnya Oh Putkui segera bertanya, Wan Tong Ciu, benarkah kau tahu secara pasti bahwa semua perahu yang beratah, berada di Kang Ciu ini telah disegel secara paksa oleh orang-orang yang dikirim pihak Sian Hong Hu? Mengapa pemilik rumah penginapan ini bilang kalau semua perahu di sewa orang Wan Sam segera tertawa? Dalam persoalan ini, pihak Sian Hong Hu telah bekerja secara cermat dan rahasia, semua pemilik perahu dibikin takut oleh gertak sambal orang-orang Sian Hong Hu yang berilmu silat tinggi, karenanya terpaksa mereka beralasan perahunya sudah disewa orang lantas dari mana kau bisa mengetahui, kejadian ini semakin jelas nyatanya kakek latah awet muda. Anak buah hamba banyak yang bekerja sebagai kulik kasar di perahu, oleh karena itulah Bu Ampue mengetahui dengan jelas, bahkan sebagian besar telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Bagaimana orang-orang Sian Hong Hu menggertak pemilik-pemilik perahu itu, dengan demikian Bu Ampue pun dapat mengetahui keadaan tersebut dengan sejelas-jelasnya keluarganya. Keluarga Nyo'o tersebut betul-betul keluarga telur busuk umpat kakek latah awet muda penuh rasa geram. Bantua, berbicara sesungguhnya Nyo'o Tian Li adalah orang baik, pengemis Sinting segera berkata sambil tertawa, cuma sayang orang yang baik hatinya selalu diberkai usia yang pendek. Wan Sin Seng Siu, kakek suci berhati mulia, telah menjadi kakek mampus YAAA, sambung Oh Put Kui sambil menghela nafas, siapa yang mengira kalau keturunannya justru menjadi seorang manusia lalim yang tidak tahu diri, huuh, kentut anjing seru kakek latah awet muda sambil tertawa dingin, siapa bilang dia kakek suci berhati mulia? Seandainya Nyo'o Tian Li betul-betul berhati mulia, mau apa dia berdiam di ibu kota? Saban hari mengandaikan hubungannya dengan pembesar kerajaan Cing untuk berbuat semenamene di mana-mana masih berani memakai gelar berhati mulia? Huuh, mau muntah rasaku setelah mendengar kata-kata tersebut, satu ingatan segera melintas di dalam benak Oh Put Kui sesudah mendengar perkataan itu. Sebaliknya pengemi Sinting segera berkata sambil tertawa, Ban Lopek, siapa tahu kalau Nyo'o Tian Li mempunyai maksud tujuan yang lain ah ah ah, kau cuma tahu berkentut, seru kakek latah awet muda sambil tertawa dingin lagi, seandainya Nyo'o Ban Li betul-betul seorang lelaki berhati mulia dan bijaksana, mengapa dia tak pernah mengadakan hubungan dengan si tamu baju putih Ibn Hao? Seketika itu juga pengemi Sinting dibuat terbungkam dalam seribu bahasa oleh ucapan kakek latah tersebut. Ye ah ah, berbicara yang sebenarnya, mengapa si kakek suci berhati mulia Nyo'o Tianwi tak pernah mengadakan hubungan dan pergaulan dengan orang-orang dari golongan lurus? Bukan begitu saja, bisa dipikirkan kembali, Nyo'o Tianwi malahan tak pernah berhubungan pula dengan orang-orang dari istana Ceng Tian Chiang Kun yang berada di ibu kota. Bukankah kejadian ini aneh sekali? Kali ini, si pengemi Sinting benar-benar dibuat senting oleh kejadian tersebut. Sebaliknya Oh Put Kui yang menjumpai pengemi Sinting segera dibuat terbungkam dengan kening berkerut setelah mendengar perkataan tersebut menjadi tercengang dan keheranan. Dia tak mengerti, mengapa Nyo'o Tianwi tak dapat dianggap seorang lelaki setia yang mulia dan bijaksana karena dia tak mempunyai hubungan dengan si tamu baju putih Ibn Hao. Apakah si tamu baju putih Ibn Hao melambangkan sesuatu? Pikir-punya pikir, akhirnya dia tak bisa menahan diri lagi dan segera bertanya, Bantua, siapa sih Ibn Hao tersebut? Oh Put Kui hanya tahu si tamu baju putih Ibn Hao serta kakek bayangan semu berbaju hijau. Samuantu disebut orang sebagai sepasang kakek sakti dari Tian Tok dan berdiam di puncak Tian Tok Hang Bukit Heng San dan lagi dia pun tahu kalau kedua orang ini memiliki ilmu silat yang betul-betul sangat lihai. Selain itu, dia boleh dibilang tidak mengetahui apa-apa. Mendengar pertanyaannya itu, tiba-tiba saja kakek latah awet muda berkata sambil tertawa aneh. Bocah muda, apakah sampai sekarang Suhu dan susokmu belum pernah menyinggung soal kedua orang kakek ini di hadapanmu? Tampaknya gurumu itu pun orang bodoh, belum pernah Suhu membicarakan masalah asal-usul tokoh persilatan dengan Bu Ampuei kata Oh. Putui sambil tertawa. Beginipun ada baiknya juga, daripada kau menaruh hormat kepada orang lain setelah kau mengetahui asal-usul mereka. Bukan begitu ucap kakek latah sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, A-A-A-I, muridnya saja begitu latah, apalagi gurunya. Oh Putui segera tertawa geli, Suhu enggan membicarakan asal-usul tokoh persilatan dengan Bu Ampuei, hal ini dikarenakan Suhu tak ingin Bu Ampuei terlibat di dalam urusan budi dan dendam orang-orang persilatan. Tapi benarkah begitu? Bagaimana buktinya sekarang? Bukankah kau pun terlibat juga walaupun Bu Ampuei terlibat juga, namun hal ini muncul karena kemauan Bu Ampuei sendiri, kata Oh Putuii. Sambil menghela nafas. Kontan saja kakek latah awet muda mendelik besar, mana mungkin ada orang melibatkan diri dalam urusan dunia persilatan karena kemauan sendiri? Hei anak muda, kadangkala kau kelihatan amat pintar dan hebat, mengapa ada kalanya justru begitu pikun dan sangat bodoh? Kemudian setelah berhenti sejenak, kakek itu berkata lebih jauh dengan wajah bersungguh-sungguh, Nah anak muda, dengarkan baik-baik, melihat sikap tersebut Oh Putuii segera tertawa, jarang sekali dia melihat si kakek latah awet muda ini berbicara dengan wajah begitu serius, sehingga nampaknya sekarang ia sangat lucu dan menggelikan hati. Bu Ampuei akan mendengarkan dengan seksama sahupnya dengan cepat. Kakek latah awet muda mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang, kemudian ujarnya dengan suara pelan, Anak muda, si tamu baju putih Ibu Nhao adalah kaisar dari dinasti yang lalu Oh Putuii benar-benar sudah menyangka akan persoalan ini. Semenjak ia mengunjungi permaisuri Tianhyang, ia sudah mengetahui bahwa banyak sekali umat persilatan yang bercita-cita hendak menegakkan kembali kejayaan serta kekuasaan dinasti yang lampau oleh sebab itulah dia sudah menduga kalau Ibu Nhao adalah seorang tokoh silat dari golongan tersebut. Bantua, bagaimana sih kedudukan lojin? Ini di dalam pemerintahan dinasti yang lalu? Menurut dugaan Oh Putuii si tamu baju putih Ibu Nhao tentu seorang menter atau pembesar kerajaan. Namun jawaban dari kakek latah awet muda justru membuatnya sangat tercengang, Anak muda, Ibu Nhao tidak lebih cuma seorang penyusun naskah kuno dari gedung Hong Limuan Lantas yang satunya lagi tanya Oh Putuii dengan kening berkerut kencang. Siapa yang kau maksudkan? Kalau tanya, bertanyalah dengan jelas, kata kakek latah sambil tertawa. Bu Ampuei maksudkan samuan lojin tersebut? Oha, kau maksudkan si kakek bayangan semua baju hijau samuan cu betul. Samuan cu adalah teman membaca dari Kaisar Hun Tiong liat, sekarang Oh Putuii baru paham, ternyata sepasang manusia sakti dari Tiantok ini tidak memiliki kedudukan yang tinggi, tapi justru merupakan seorang kawan dekat Kaisar. Tak heran kalau kakek latah awet muda menuduhnya Oh Tianwii sebagai kurang bijaksana dan setia lantaran dia tidak mempunyai hubungan dengan si tamu baju putih Ibu Nhao. Ini berarti hanya manusia sebangsa Ibu Nhao saja baru pantas menyandang gelar bijaksana dan setia. Sambil tertawa hamba Roh Putuii segera berkata, kalau begitu, Nyo Oh Tianwii benar-benar seorang manusia yang patut dicugigai, kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 soal mencurigakan atau tidak merupakan satu persoalan yang lain, sekarang orangnya sudah mati, padahal kekatnya tak mungkin bisa diselidiki kembali, cuma yang paling mengemaskan adalah aku sudah hidup terkurung selama 10 tahun lebih di loteng tingkat 2, kalau tidak, mendadak dia seperti teringat akan sesuatu, sambil melompat bangun segera serunya. Habis sudah riwayatku, aku sudah terkena siasat busuk dari kitput siya kau orang tua terkena siasat busuk macam apa dari kitput siya tanya oh put sama dengan kuih terkejut. Sambil memukul dada sendiri saking mendungkolnya, kakek latah awet muda berkata, seandainya aku tidak terkurung selama 20 tahun, asal-usul dari Nyo O Tianwi sudah pasti telah berhasil ku selidiki, tapi akhirnya, haaah, haaah, hanya disebabkan dorongan emosi saat muda, aku dibuat tak karuan jadinya. Jadi semenjak 20-an tahun berselangkah orang tua sudah menaruh curiga terhadap Nyo O Tianwi satu ingatan segera melintas dalam menak oh put kuwi. Kakek latah awet muda tertawa dingin, Nyo O Tianwi berusaha menarik simpatik umat persilatan dengan menggunakan budi yang kecil. Di depan mata orang lain, memang dia pantas disebut kakek suci, tapi dalam pandanganku justru tak ada harganya seperti kentu tanjing. Coba bayangkan, kapan dia pernah memotong batok kepala gembong iblis atau pembunuh keji manapun dari persilatan bantua bukankah dia pernah membunuh seorang gembong iblis yang bernama Raja Setan Penggetar Langit anak muda, seandainya pada 40 tahun berselang Nyo Tianwi pernah melenyapkan Raja Setan Penggetar Langit, mengapa 40 tahun kemudian kau justru telah berjumpa lagi dengan Raja Setan Penggetar Langit di perkampungan Sioning Ceng? Mungkinkah orang itu gadungan? Kalau tidak, bukankah orang yang terbunuh pada 40 tahun berselang adalah gadungan pertanyaan yang diajukan oleh kakek latah tersebut kontan saja membuat Toh Putkwi menjadi tertegun. Peristiwa semacam ini memang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Mendadak kakek latah awet muda berteriak kembali dengan suara yang keras, anak muda, apakah kau sudah mengerti masih belum begitu mengerti tidak begitu mengerti kakek latah awet muda berkerut kening, jadi kau tidak percaya dengan dugaanku ini? Aha, masa Bu Ampue berani tak percaya cuma masih ada banyak hal yang sangat mencurigakan. Tentu saja kalau masih tiada kecurigaan, masa aku berani mengatakan hanya dugaan? Oh Putkwi merasa apa yang dikatakan memang merupakan suatu perkataan yang sejujurnya. Sekalipun demikian, di mulut dia berkata juga, Bantua, bila dibicarakan menurut keadaan di depan mata, Nyo O Tianwi yang sudah mati sudah tentu tak perlu kita urusi lagi, tapi paling tidak keturunan dari Nyo O Tianwi telah menunjukkan perlakuan yang salah dan melakukan perbuatan jahat, bagaimana kalau kita kuntil mereka kata kakek latah awet muda sambil manggut-manggut. Menguntit mereka Oh Putkwi tertegun, tapi Bu Ampue hendak pergi ke Lemcong, anak muda paling tidak kita harus membuat jelas duduk. Persoalan tentang kapal-kapal yang disegel di Kangciu ini sebelum pergi, kemudian tanpa memperdulikan Oh Putkwi lagi, ia segera berpaling ke arah si ular aneh Wan Sam sambil membentak, tahukah kau apa sebabnya orang Sian Yeo itu menyegel semua perahu yang ada di sini? Bu Ampue dengar, hal ini sengaja dilakukan karena hendak menghadapi perkumpulan Pekau, jawab Wan Sam perlahan, jangankan bersuara keras, mau menghembuskan napas keras-keras pun tak berani. Hahaha, perselisihan apa yang telah terjadi antara pihak Sian Hang Hu dengan Pekau menurut laporan yang Bu Ampue terima, persoalan ini timbul karena perselisihan murid pertama ketua Pekau yang disebut si tamu tanpa bayangan penghancur hati Ciu Yik Ching dengan majikan muda dari Sian Hing Hu, N.I.O. Ban Bu, mendengar perkataan itu, diam-diam Oh Putkwi terkesiap. Padahal antara Ciu Yik Ching dan N.I.O. Ban Bu tidak terjadi sesuatu perselisihan yang terlalu besar ketika berada dalam perkampungan Sian Ning Cheng, tapi kenyataannya Oh Ban Bu begitu menaruh dendam sehingga tidak segan-segan melakukan tindakan pembalasan secara besar-besaran, ini berarti dibalik kesemuanya itu sudah pasti masih terselip hal-hal lain yang luar biasa. Sementara itu kakek latah awet muda telah berkata sambil tertawa tergelak, Wan Sem, apakah markas besar perkumpulan Pekau berada di Sian Ciu? Benar, berada di Sian Ciu? Sungguh aneh sekali, mengapa orang Sian Yio itu justru menyegel semua kapal yang berada di Kang Ciu? Sebab kau cu dari Pekau sudah berada di Kang Ciu. Sekarang sahut Wan Sem sambil tertawa. Kakek latah awet muda kontan saja tertawa tergelak, haaah, 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 jadi Li Ching Siu pun sudah datang ke Kang Ciu. Kalau begitu tak ada yang aneh lagi Wan Sem, tahukah kau mengapa Li Ching Siu bisa datang ke Kang Ciu ini? Kelihatan sekali kalau Wan Sem banyak tahu tentang persoalan dunia persilatan, dari sini dapat dibuktikan betapa tajamnya pendengaran dari orang-orang Kepang, mungkin jauh melebih perkumpulan manapun juga. Baru selesai si kakek latah awet muda berkata, Wan Sem telah menyahut sambil tertawa, Li Kau Ciu datang kemari berhubung sejumlah barang kiriman telah ditahan orang secara paksa, karenanya dia khusus datang sendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baru selesai Wan Sem berkata, si pengemis pikun dengan kening berkerut telah menggeleng sambil berkata, Wan Tong Chu, siapa yang punya nyali sedemikian besarnya hingga berani membegal barang milik Pei Kau betul kata kakek latah pula. Siapa yang begitu bernyali sehingga berani mengusik Li Ching Siu?